Dan perkaranya terasa begitu sulit Perkaranya terasa begitu sulit Tetapi dengan ada perumbakan perkara ditarik ke Habis Polri Ini mengindikasikan ada hal-hal yang perkembangan baru Hanya mereka yang tahu Hanya mereka yang tahu sama Tuhan Tapi dari awal kan termasuk channel ini kan juga mengkritisi Karena masukan dari beberapa orang termasuk saya yang mengatakan Dari peristiwa peluk-pelukan itu memang tidak layak Independensi ya? Iya independensinya di pertama Terima kasih telah menonton Sebenarnya ini simple Saya tidak ke polisi terlalu mudah itu mengatakan Pematinya Brigadir C ini ya Justru yang masyarakat pengen tahu ini Sebenarnya Misa ini mohon maaf ya Sesungguhnya Apa sih kartu yang dipegang Ferdi Sambo misalnya ya Ketika kok dia yang harusnya menjadi saksi utama Selain putri istrinya Kan sebenarnya kan gampang saksi utama kan cuma tiga aja sebenarnya Baradae yang mengaku menembak Ferdi Sambo Sama putri Putri Sudah selesai Tapi yang jadi masalah Dua orang ini belum diperiksa sampai sekarang Yang diperiksa oleh Komnasan Baradae Nah kita tidak tahu pemeriksaan oleh tim khusus Kan tidak pernah ada berita bahwa Ferdi Sambo dan istri sudah diperiksa Itu yang saya bilang disparitas Di dalam perkara pidana Sepanjang dia oleh hukum dianggap cakap Maka dia diperlakukan sama dengan yang lain Karena perbuatan pidana itu melekap pada orang-orang Bukan institusi, bukan jabatan Bukan karena dia jabatannya lurah Kemudian dia jabatannya camat Atau dia jenderal bintang 1, bintang 2 Maka tidak diperiksa bukan begitu Kecuali zaman Orde Baru Ada lurah yang sakti Sekarang aja katanya juga ada lurah yang sakti Pak lurah Jadi kalau kita lihat misalnya Kan harusnya kan dia diperiksa terlebih dulu Tapi sampai sekarang tidak diperiksa Tidak diperiksa Baik oleh penyidik di Bareskrim Maupun oleh Komnasan Jadi itu kenapa? Kok bisa begitu? Menurut saya ada sesuatu yang coba disebutnya Dan saya secara pribadi Meragukan juga independensi Komnasan Karena sudah teruji pada kasus Kasus KM50 Bahkan kemarin secara transparan Kan ada gambar yang diteguk Kayak permainan sulap gitu kan Yang akhirnya viral di mana-mana Menurut saya secara sederhananya Insitusi polisi ini Cuma dua sebenarnya Wajibannya Satu Wajibannya itu memberi perlindungan kepada masyarakat Perlindungan dan pengayuman kepada masyarakat Kemudian yang kedua Dia menegakkan hukum Bagaimana mungkin masyarakat merasa mendapat Pelindungan dan pengayuman dari polisi Kalau menegakkan hukum saja gagal Itu berlaku bagi seorang anggota polisi Brigadir J yang meninggal itu gitu loh Nah bagaimana masyarakat berharap Orang-orang seperti saya Yang tidak tahu menggunakan senjata glok Caranya bagaimana Apalagi saya harus mengukang lari Berapa detik saya juga gak tahu Ketika saya diserang seperti itu Dan saya tidak bisa apa-apa Ini seorang anggota polisi Yang punya keterampilan itu Meninggal dengan cara tidak wajar Pun tidak memperoleh keadilan Belum-belum ya Belum memperoleh keadilan Dan perkaranya terasa begitu sulit Perkaranya terasa begitu sulit Tetapi dengan ada perombakan perkara Ditarik ke Mabes Polri Ini mengindikasikan Ada hal-hal yang Perkembangan baru Hanya mereka yang tahu Hanya mereka yang tahu sama Tuhan Kita kan gak tahu Kenapa mesti ditarik alasannya apa Tapi dari awal kan termasuk channel ini Kan juga mengkritisi Karena masukan dari beberapa orang Termasuk saya yang Mengatakan Dari peristiwa peluk-pelukan itu Memang tidak layak Independensi ya Ini ada perkembangan baru Yang menurut saya Agak kicking ya Menentukan Untuk melihat cara matinya Brigadir J ini Awalnya Kalau kita dengarkan Keterangan dari Karo Penmas Kepala Biro Penanggara Masyarakat Ahmad Ramadan Brigjen Kan matinya Karena Baradai Membela diri Tembak-menembak Kira-kira begitu Dan itu pun karena Pelecehan Pelecehan Kemudian berteriak Putrinya Mungkin karena Teriakan putrinya itu Brigadir J keluar Kamar Ya dong Kalau masih dalam kamar Kan gak mungkin Tembak-menembak Ya kan Gitu Lalu dia keluar kamar Nah dikeluar kamar Ditegur oleh Baradai Ada yang mengatakan Ada apa bang Saya percaya bahasa itu Kadang dia kan Baradai kan Pangkannya 8 tingkat Di bawah Brigadir Karena Saya ngitung Barada 2 Barada 1 Sampai ke Brigadir Karo Sersan Iya 8 tingkat Jadi ini Ini kelompok tamtama Ini kelompok Sersan Nah Kelompok tamtama Ini kelompok Bintara Nah dia Ada apa bang Atas Pertanyaan itu Ditembak dia Nah Fortunately Untungnya gak kena Kira-kira gitu Nah cerita lain Saya mengatakan Dia tidak langsung Balas tembak Tapi dia ke belakang dulu Ngokang senjata Atau ngambil senjata Kita gak tau Tapi setelah itu Baru tembak-menembak Dan Dia mati Tersungkur Iya kan Nah Tapi Terakhir ini Ada perkembangan Yang luar biasa Yaitu Ternyata kepala belakangnya Itu bolong Ya Seperti Dikatakan kamarudin Disini juga Di kursi Pak Taufik Jadi bolong Dari Diperkirakan Dia agak atas sedikit Cara pendek Atas Lalu tembus ke hidung Makanya kita lihat Hidungnya kan Dijahit Ya kan Nah itu disonde katanya Disonde tembus Artinya memang Ada peluru yang lewat Ya kan Ketika disonde ke arah mata Gak tembus Mentok Artinya memang Gak ada peluru yang lewat Melalui mata Karena di bawah mata Kantung mata Kan cedera juga Pertanyaannya adalah Terakhir ini Kita dengar Klaim yang baru Yang disampaikan oleh Komnas HAM Bahwa setelah tersungkur Ditembak Ada pertanyaan saya ya Pertanyaan saya yang Menggelitik sesungguhnya Apakah mungkin ya Seseorang teman Dalam konteks Membela diri Bahkan atasannya Seniornya Ketika sudah tersungkur Dihabisin Itu satu Hanya untuk menjelaskan Bahwa itu loh Kepala itu karena begitu Ataukah Ada skenario lain Yang berangkali menjelaskan Oh ternyata Ini dieksekusi Dari jarak dekat Mungkin karena ada orang Yang emosinya meluap Sudah dicedrai dulu Sudah disiksa dulu Kemudian Dalam kondisi Tidak berdaya Tidak berdaya Ngahu Siap-siap Langsung DR gitu Ingat dulu ada Seorang pengusaha Yang kita gak Sebut namanya Yang mengeksekusi Seorang bartender Di hotel Hanya karena Salah pengertian Soal Pesanan Iya Kartu kredit Mau bayar Yang gak jalan Sampai DR Ditembak di depan Bayangkan Nah Itu bisa dilakukan Di depan Apalagi kalau Di tempat yang Tidak di depan Tapi bisa juga Di depan orang Bisa Terhadap Terhadap Analisis Dan fakta Ini kan Faktanya kan Bolong kepala Ada tiga Fakta Pengakuan Dan analisis Silahkan Pak Taufik Membahas ini Faktanya Kemudian pengakuan Barodai Dan analisis Silahkan Pak Kalau menurut saya Kalau kita mengacu Pada pasal 184 Tentang alat bukti Dua itu sudah cukup Jadi pengakuan Dan analisa Dan pengakuan itu Bukti yang paling sempurna Ya Pengakuan itu bukti Yang paling sempurna Ya Oleh karena itu Kalau kita mendalami Peristiwa itu Bahwa Kalau analisa Itu boleh-boleh saja Tetapi dengan pengakuan Dan fakta Itu sudah cukup Untuk menetapkan Seseorang ini Sebagai pelaku Tindak pidana Karena Pak Jangan lupa Pasal menganiaya mayat Itu juga ada Jadi tidak boleh Orang memperlakukan mayat Sepenang-penang Itu tidak boleh Ya Jadi Kalau kehabisan ide Kehabisan cerita Kemudian yang muncul Yang terbaru adalah Bahwa Tersungkur Ditembak Ditembak Dua kali Dan dari jarak Dua meter Dari jarak Dua meter Dideketin Itu kan sudah dua alat bukti Sebagaimana yang ditemukan Di pasal 184 KUHAP Kita menanggung acara Satu fakta Satu fakta Bahwa Ada bolongan sini Kedua pengakuan Pengakuan Itu sudah-sudah cukup Dua alat bukti itu Perkara kemudian Dengaran cerita itu Soal lain Soal lain Nanti Nanti pembuktiannya kan Ya ternyata tiba-tiba Ada tersangka lain Itu soal lain Kalau nanti kemudian Dibawa ke persidangan Cerita itu berbeda Berarti kan Memberikan Keterangan palsu Obstruction of justice Menghalangi penyidikan Siapapun dia kan Pasalnya bertambah Karena itu Bukan kita tidak cinta Kepada polisi Justru kita mencintai polisi Oh iyalah Kalau Allah Akbar Kita ini mencintai polisi Mencintai polisi Dan ingin Polisi itu Melindungi dan mengayomi kita Sesuai dengan tujuan Iya Tujuan diadakannya ke polisian Polisian itu Jadi pelindung Pengayom Dan penegakan hukum Penegakan hukum Ini kan fungsinya tidak ada Sama juga Orang pergi ke jalan tol Kan jadi takut Iya Dan nanti kalau mati Tidak ada yang ngaku Iya Bener gak Atau kita kemudian Berpendapat tiba-tiba Di fitnah Iya Kan kacau juga Jadi dikriminal Jadi kembali kepada Pembicaraan kita Kalau kita mengacu Tentang alat bukti itu Cukup dua alat bukti Cukup dua alat bukti Mau diuji dimanapun Mahkamah Konstitusi juga mengatakan Dua alat bukti itu sudah cukup Apalagi Apalagi misalnya Ada Keterangan saksilan yang mengatakan Baradae juga Betul Kan cukup Cukup Nanti diuji Apakah dia bohong apa enggak Atau tidak Yang penting Sudah bisa ditersangkakan Bener Karena sudah meningkatkan status Dari penyelidikan ke penyidikan Iya Tetapi kenapa belum menemukan tersangka Dan tidak adanya Akuntabilitas Di dalam proses pemeriksaan Hukum pun mengenal Apa yang disebut sebagai legal audit Iya Jadi prosesnya penyidikannya seperti apa Iya Siapa yang sudah disidik Namanya siapa Iya Kemudian pengakuan dalam penyidikan itu apa Lalu saya yang agak heran Tim khusus itu Sebenarnya dia Tim penyidikan Atau Tim Supervisi Nah itu perlu dikarisbawahi Karena Kita enggak ngerti nih Sebenarnya Kasus ini Sedang disidik oleh siapa Oleh Baris Krimka Atau oleh tim khusus itu Tim khusus Kalau saya sederhana jawabannya Iya Kita tidak mengenal Tim khusus Pokoknya Oleh polisi lah Yang pasti penyidik Penyidik ya Kalau tidak penyidik Dia tidak berhak Ya tapi untuk transparansi Kan penyidik itu kan harus jelas Penyidik Baris Krimka Iya Atau penyidik tim khusus Kalau saya lebih jelas lagi Peristiwanya itu seperti apa Karena ini peristiwa pidana Pidana biasa bukan aduan Kalau aduan boleh lah Tidak perlu dipublish Tetapi ketika peristiwa pidana biasa Masyarakat berhak tahu Karena tadi Masyarakat Harus berhak tahu tentang Akuntabilitas penyidikan Yang disidik siapa Pengakuannya seperti apa Itu yang pertama Kemudian yang kedua Masyarakat kan harus tercerahkan Iya Dari peristiwa ini Pelakunya siapa sih Iya Kenapa modusnya sampai sebegitu Dasarnya meninggalnya begitu Iya Itu kan perlu diungkap gitu loh Bersambung Terima kasih.